A-10, O-A-10 Thunderbolt 2, merupakan pesawat angkatan udara AS yang pertama diluncurkan Perang Dunia II yang dirancang untuk penerbangan dekat dari pasukan darat. Merupakan sebuah pesawat jet sederhana, efektif dan berlapis baja sehingga lebih tahan tembak alawan pesawat-pesawat tempur lainnya, berkursi tunggal. Mesin ganda dirancang untuk menyerang sasaran tanah, termasuk tangki dan kendaraan lapis baja lainnya. Pesawat A-10 hanya digunakan oleh Angkatan Udara AS dan A-10 Thunderbolt 2 adalah pesawat jet tempur berkursi tunggal dan bermesin ganda yang memiliki spesifikasi sebagai pesawat tempur dukungan udara yang sudah dibuat pada awal 1970. Pesawat ini dibuat oleh pabrikan pesawat Fairchild Republic, perusahaan yang didirikan pada tahun 1925 dan beberapa kali berpindah pemiliknya. Terakhir kali perusahaan ini dibangun oleh sebuah industri pertahanan Israel. Elbit Systems A-10 Thunderbolt 2 dirancang untuk kebutuhan Angkatan Udara AS untuk operasi dan penunjang udara. A-10 merupakan pesawat tempur pertama milik AS yang dirancang untuk penilaian udara. Pesawat ini dipersenjatai dengan meriam rotari berat GAU-8 Avenger sebagai senjata kaki. Senjata ini menjadi meriam rotari terberat yang pernah dipasangkan pada sebuah pesawat tempur. Beberapa bagian dari lambung pesawat dilapisi baja dengan total berat lebih dari 540 kg. Bagian-bagian tersebut dirancang agar bisa terus berfungsi selama mungkin. Dengan syarat lapisan baja tersebut, diharapkan pesawat bisa tetap terbang rusak-sudah rusak. Tak heran jika sampai sekarang Angkatan Udara AS masih beroperasi A-10 Thunderbolt 2. Nama di belakang A-10 diambil dari pesawat P-47 Thunderbolt. Sebuah pesawat tempur yang sangat efektif sebagai dukungan udara pada masa Perang Dunia II. Di kalangan penerbangan tempur AS, A-10 Thunderbolt terkenal dengan julukan nama Warthog atau Hawk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!